Terima kasih. Di mana, ya? Ibu terlalu berlebihan. Halo? Ibu, ibu di mana? Aku menelpon dari tadi, tapi tidak diangkat. Ya, kabarku baik-baik saja. Eh, mungkin karena aku sudah tua. Jadi, aku lupa membawa pantai aku. Tapi kau tidak usah khawatir. Keadaanku baik-baik saja. Halo? Ibu? 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 Itu Faridah. Faridah! Aku di sini! Ibu, ibu di sini. Apa ada kabar tentang ini? Jangan khawatir, Sanam. Aku baru saja bicara dengan ibu. Dia bersamanya. Ah, syukurlah akhirnya ibu ditemukan. Sebelum keter itu berada di tangan siapapun, aku harus melakukan sesuatu. Ibu, aku sedang memikirkan bagaimana jika kita memperbaiki rumah sebelum nenek kembali ke rumah ini. Eh, maksudku adalah, ada banyak sekali barang lama di rumah ini. Bagaimana jika kita menggantinya dengan yang baru? Tidak. Sanam, semuanya ini diberikan padaku pada saat hari pernikahanku. Ini bukan hanya barang, tapi kenangan masa lalu. Dan kenangan menjadi berharga seiring dengan berlalunya waktu. Ya. Jadi... Apa ibu siap untuk menjual semua ini? Iya. Aku siap menjual semua ini. Tidak. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberitahu para pelayan untuk mengumpulkan semua barang ini. Tidak, tidak. Tidak. Faridah! Faridah menantuku! Hati-hati. Pelan-pelan. Pertahankan satu kaki. Jangan berikan banyak tekanan. Kalau tidak, kita berdua akan jatuh. Arman? Eh, tunggu sebentar. Berhenti. Arman? Kenapa kakimu? Eh, jangan bertanya. Ini harusnya tidak terjadi. Anak muda yang sehat dan malang ini tadi tergelincir dan tulangnya patah. Tergelincir di mana? Itu di tempat berdirimu itu. Di situ. Maksudnya tangga ini? Iya. Dia jatuh dari tangga. Kau tahu, dokter bilang dia tidak boleh berdiri dari tempat tidur dua minggu. Dua minggu? Iya. 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 Baiklah, Bibi. Kau boleh pergi, biar akim bawa ke kamar. Eh, baiklah. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai jatuh. Latis tidak bisa mengangkatmu. Hati-hati. Terima kasih banyak, sayang. Kenapa kau berterima kasih pada aku? Aku ini istrimu. Sudah kewajibanku untuk merawatmu. Tidak ada yang melihat takdir. Tapi takdir memainkan perannya sendiri. Tapi takdirku benar-benar baik. Karena aku punya istri seperti dirimu. Ayolah. Aku yang beruntung. Kalau tidak, tidak ada yang mendapatkan suami yang penuh kasih dalam hidup. Baiklah, sayang. Yang mana warna favoritmu? Biru. Itu bagus. Sekarang istirahatlah. Aku akan pergi ke pasar dan membeli kursi roda berwarna biru untukmu. Coba bayangkan pemandangannya. Aku yakin pasti akan sangat indah. Kita berdua akan menikmati indahnya lembah Kasmir. Kau duduk di kursi roda biru dan aku mendorongnya. Itu akan menyenangkan. Kita akan memotret semua pemandangan di sana. Bagus, kan? Aku jatuh. Tapi sepertinya kau yang mengalami cedera. Itu sebabnya kau bicara omong kosong. Sayang, kakiku terluka. Kau masih memikirkan bulan madu. Iya, sayang. Aku mengkhawatirkan bulan madunya. Karena aku tahu bahwa suamiku tersayang sedang melakukan drama. Aku katakan padamu seorang istri harus mempercayai suaminya. Apa kau pikir aku ini sedang berpura-pura sakit? Kau adalah pemain yang hebat. Tapi ini bukan berarti kau akan menang. Ketika kemenangan menjadi kecanduan, akan menjadi sulit untuk bisa mengalahkannya. Karena aku tahu, hanya aku yang akan memenangkan permainan ini. Kau boleh bermain sebanyak yang kau inginkan, tapi kau tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Ayo. Taimur. Hati-hati ya. Lakukan dengan perlahan. Tidak boleh ada yang pecah. Orangtuaku memberikan semua ini dengan cinta. Aku tidak ingin membuangnya, tapi bagaimana cara aku menolak sana? Di usia ini, orang membawa ketel bersama mereka dalam perjalanan. Tapi kau sendiri sedang dalam perjalanan dalam ketel ini. Hebat sekali. Bersiaplah, nenekku sayang. Sekarang ketelmu akan keluar dari rumah ini. Apa ada orang? Tolong bantu aku. Sudah cukup. Dia sudah melewati semua batasannya. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Arman, Arman, cepat ke sini. Ini Mahira. Apa yang salah dengan Mahira? Cepat ke sini. Apa yang terjadi? Lelucon apa ini? Lelucon. Lelucon apa ini? Makan coklatnya. Kau harus mempermanis mulutmu pada saat bahagia. Bahagia karena hari ini kau telah membuktikan bahwa kau sangat mencintaiku. Kau datang berlari saat mendengar teriakanku. Bahkan dokter sudah menyuruhmu untuk tidak bangun dari tempat tidurmu selama dua minggu. Sayang, sekarang semua dramamu sudah terbongkar. Dan sudah terbukti kalau kau sangat mencintaiku. Bukan begitu, sayang. Sudahlah, jangan tunjukkan sikap seperti ini. Kau sudah sehat, kan? därp again. Tidak. Tidak. Tidak! Tidak. 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 yang memberikan ketel ini padaku. Ini kenang-kenangan terakhirnya. Kami tidak bisa menjualnya. Lalu saat nenek mau meninggal dunia, apa yang akan kau lakukan dengan kenangan-kenangan murahnya? Ibu, ini sudah sangat tua. Tidak peduli apapun itu, Sanam. Tapi ketel ini tetap di sini. Aku akan menunjukkan kepadamu untung dan ruginya di mataku. Ibu. Berikan ibu. Berikan ketel itu kepadaku. Terima kasih. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku, Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi penyihir ini. Tuhan. Sanam, ini tanda dari Tuhan bahwa ketel ini tidak boleh keluar dari rumah. Kami tidak akan pernah menjualnya. Ibu? Apa-apaan ini? Apa yang harus aku lakukan? Terima kasih. Selamat datang, Tuhan. Selamat datang, Nyonya. Aku Rias Kadri, manajer hotel ini. Doa terbaik untuk bulan madu kalian. Kamar kalian sudah siap, Tuhan. Dia akan menunjukkan di mana kamar kalian berada. Baiklah. Di sini sangat dingin. Aku kedinginan. Sayang, kenapa kau tidak bilang kalau kau bermasalah dengan cuaca dingin? Lupakanlah. Secepatnya aku akan mendapatkan alasan lain untuk bermasalah. Bagaimanapun juga, cinta tumbuh lebih banyak di lembah yang terasa dingin seperti ini. Aku bersemangat tentang bulan madu ini. Lampu menyala tinggi sebelum padam. Tapi aku tahu, Arman bukan tipe yang padam begitu cepat. Dia banyak tersenyum. Aku yakin dia sedang menyusun rencana. Tuhan, kemarilah. Aku akan tunjukkan kamarnya. Tuhan. Mari, Tuhan. Silakan. Lewat sini. Silakan. Kamarnya sangat besar. Dan ini kamar mandinya, Tuhan. Air panas selama 24 jam. Dan kau bisa melihat danau dari balkon sana. Dan ini, ini perapiannya. Bukankah ini bagus? Tentu saja. Makanya aku membeli tempat ini untuk bulan madu kita. Karena menurutku ini adalah surga dunia. Kau sangat manis. Para istri bertengkar dengan suaminya sepanjang hidupnya. Tapi hanya istri yang tahu pilihan suaminya yang sebenarnya. Terima kasih banyak karena sudah membawa aku ke sini. Iya, ngomong-ngomong. Dia akan menunjukkan di mana kamarmu. Apa maksudmu? Sayang, aku berjanji akan menemanimu berbulan madu. Tapi aku tidak berjanji untuk berbagi kamar denganmu, iya kan? Karena ada beberapa hal yang harus dipahami. Tidak semuanya harus dibicarakan. Oh iya. Aku ingin mandi sekarang. Tolong tunjukkan nyonya ini di mana kamarnya. Lupakan saja. Orang-orang berbulan madu untuk mengukir kenangan indah. Tidak ada bedanya kalau kita berbagi kamar atau tidak. Tapi aku yakin, ketika kita pergi dari sini, kita akan memiliki banyak hal untuk dikenang sepanjang hidup kita. Aku yakin. Ayo nyonya. Ayo nyonya. Sungguh, apa yang bisa lebih baik dari ini? Kau menginginkan status istri di masyarakat. Dan di sini, aku mendapat kesempatan untuk mempermalukanku di depan semua orang. Aku yakin kita akan punya banyak kenangan di tempat ini. Baiklah, nyonya. Ini adalah kamarmu. Dengarkan aku. Ini ruangan yang sangat indah. Layar TV sebesar itu. Bagus sekali. Hah? Dan dari balkon ini, lembah Kasmir akan terlihat lebih cantik, benar kan? Terima kasih kau boleh pergi. Terima kasih. Terima kasih. Halo, aku menelpon dari nomor kamar 37. Boleh aku tahu kenapa ruangan ini dirawat dengan sangat baik? Aku tahu, nyonya. Kondisi ruangan itu tidak bagus. Tapi ini adalah waktu liburan. Kami hanya memiliki kamar cadangan ini. Tuan Arman memesan kamar ini untuk pembantunya. Itu pun di waktu yang terakhir. Dia memikirkan semua orang. Kalau tidak, tidak ada orang yang akan membawa pembantunya. Tuan Arman adalah mitra bisnis kami. Mana mungkin kami menolaknya? Kau benar-benar beruntung, nyonya. Mendapatkan suami seperti Tuan Arman. Tiba-tiba saja aku sadar bahwa aku sangat beruntung karena mendapatkan suami seperti dia. Ya benar, dia orang yang sangat baik. Tunggu sebentar. Sebenarnya aku ingin memberi kejutan untuk suamiku. Dan aku butuh bantuanmu untuk itu. Benar kan, nyonya? Aku siap melakukan apa saja untuk Tuan Arman. Oke, sebenarnya aku sangat suka kue coklat. Terima kasih banyak. Ya, sekarang kita sedang berbulan madu. Harus ada sesuatu yang istimewa. Ini baru permulaan. Lihat saja apa yang akan aku lakukan. Masuk. Selamat datang, Tuan. Dan bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik hotel ini. Dan aku sangat yakin, kemitraan kita ini akan bermanfaat bagi kita semua. Karena orang baik juga menjadi mitra yang baik. Kau benar sekali. Suamiku bukan sekedar mitra bisnis yang baik, tapi juga pasangan hidup yang sangat baik. Aku sangat beruntung mendapatkan suami seperti Arman. Percayalah padaku. Dia memperlakukan staffnya dan bahkan pelayannya seperti keluarganya sendiri. Itu luar biasa, bukan? Jadi pikirkan saja, ketika dia sangat mencintai orang lain, bagaimana dia akan mencintai istrinya? Kalau mungkin baginya, dia bahkan tidak akan membiarkan aku menginjak kakiku di tanah. Dan terima kasih banyak untuk kue dan semuanya. Kalian akan membuat bulan madu kami begitu terkesan. Dan tentunya aku akan selalu menghargai hari ini. Benarkan, sayang? Tuan, Nyonya, silakan potong kuenya. Kami ingin memotret kalian saat memotong kue bersama. Dan kami akan membingkainya dengan beberapa foto filian hotel kami dan dipasang di aula kami. Sehingga orang yang mengunjungi tempat ini akan tahu bahwa pasangan yang penuh kasih pernah mengunjungi kami saat bulan madu. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kau benar-benar akan membuat perjalanan kami sangat berkesan. Bukan begitu, sayang? Ayo kita potong kuenya. Wow, kue coklat favoritku. Apa yang kau pikirkan, sayang? Kemari cepat. Nyonya, tunggu sebentar. Basir? Oh, itu dia. Bagus sekali. Arman, ayo. Ayo. Tunggu sebentar. Tolong foto kami dengan ponselku. Terima kasih banyak. Kau tidak akan percaya, pemotongan kue ini dan semuanya sangat mengesankan. Terima kasih banyak, Arman. Kalau begitu baiklah, aku akan menyiapkan sebuah mobil untuk kalian agar kalian bisa berkeliling di sekitar Kasmir. Terutama tempat yang romantis. Benarkah? Jujur, aku selalu ingin mengunjungi Kasmir. Bukan begitu, sayang? Maafkan aku. Sekarang kalian boleh keluar. Kau lihat, suamiku sedang kurang enak badan. Tidak apa-apa. Silakan. Silakan duduk. Duduk. Jangan khawatir. Orang biasanya alergi pada rasa pedas. Tapi suamiku alergi dengan rasa manis. Dia makan kue karena bahagia. Tapi sekarang membuatnya sangat gelisah. Tapi jangan khawatir, sayang. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, ya. Ada aku. Aku akan menanganinya. Sebenarnya, suamiku sakit perut. Jadi, aku rasa kita tidak bisa pergi hari ini. Aku akan memberitahumu rencanaku selanjutnya. Baiklah, Nyonya. Terima kasih banyak. Lelucon apa ini, Mahira? Aku tidak bercanda. Wajahmu mengungkapkan kau tidak ingin keluar denganku. Tapi kau tahu bahwa tidak ada yang salah denganku. Tentu saja aku tahu. Sekarang, aku sudah mulai mengenalmu dengan sangat baik. Sebelum kau memberikan alasan kepada mereka, aku yang melakukannya. Aku membuat pekerjaanmu lebih mudah. Lain kali, hati-hati sebelum melakukan hal seperti itu. Karena aku sudah mulai mengerti. Jadi lain kali pikirkan sesuatu yang tidak bisa aku pikirkan. Sekarang, kau harus mengejutkan aku. Aku akan melakukannya. Sekarang, aku pasti akan melakukan sesuatu yang akan mengejutkanmu. Seperti yang mereka katakan, kejutan dalam hidupmu. Tunggu dan lihat saja. Terima kasih. Kau menakutiku, Ehsan. Kapan kau datang? Baru saja. Ehsan? Ada apa? Wajahmu seperti menunjukkan suasana hatimu sedang tidak enak. Apa sesuatu telah terjadi? Aku juga ingin tahu sebenarnya ada masalah apa. Kenapa kau mau menikah dengan Kusanam? Tidak ada hubungan yang terbentuk dengan terpaksa. Dan aku bisa melihat bahwa kau tidak bahagia. Seharusnya kau tidak tinggal di tempat kau tidak bahagia. Jadi kalau memang kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Apa yang kau bicarakan, Ehsan? Bukan begitu. Aku di rumah ini bersamamu karena aku mencintaimu. Dengar, Sanam. Cinta itu bukanlah sesuatu yang harus diekspresikan dalam kata-kata. Tanpa kata, cinta menemukan cara untuk ekspresikan dirinya. Tapi aku merasa tidak bisa mengetuk hatimu. Aku selalu memikirkanmu, tapi kau tidak punya waktu untukku. Setelah pernikahan kita, kita tidak pernah berhubungan sama sekali. Kau mau apa? Kau mau waktu aku berikan? Aku menelponmu dan mengirimmu pesan dari Singapura, tapi kau tidak membalasku. Apa? Kau tidak pernah merindukanku? Jangan-jangan kau tidak mencintaiku. Ehsan, aku memang merindukanmu. Dan itulah mengapa aku tidak berbicara denganmu. Karena aku tahu jika aku bicara denganmu, aku akan gelisah. Ehsan, bukan hanya kau saja yang rindu. Saat jauh dariku, kau bahkan tidak bisa membayangkan apa yang aku rasakan. Aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa kepadamu, karena aku hanya menjauh darimu. Ketika orang yang bernasib buruk mendapatkan terlalu banyak kebahagiaan, maka dia akan merasa ketakutan kehilangan semua kebahagiaan itu. Tapi aku tidak akan menunggu lebih lama. Apa maksudmu? Malam ini, kita akan mulai dengan kehidupan baru kita. Aku mencintaimu, Sanam. Aku juga mencintaimu, Ehsan. Hanya saja aku tidak bisa mengungkapkannya. Benarkah? Aku akan mengajarimu malam ini. Bagaimana caranya aku akan menjelaskan pada orang bodoh ini, bahwa jika aku berhubungan dengannya, maka akan dipastikan aku akan kehilangan semua kekuatanku. Silahkan, Nyonya. Aku tidak melihat Tuan Arman. Pasti dia sedang dalam perjalanan. Silahkan masuk. Semua usaha yang aku jalani sia-sia. Arman tidak akan pernah mengerti betapa pentingnya hubungan ini. Dia tidak akan datang ke sini. Eh, Tuan, silakan. Selamat datang. Tapi duduk di sini. Jangan duduk di sana. Silakan, Tuan. Ayo, Tuan. Ayo, silakan duduk. Ini adalah malam yang indah. Untuk menambah kemeriahan acara kita, sambutlah penari yang luar biasa hari ini. Selamat menikmati. Sifat. 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 Makasakku. Terima kasih. 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 Terima kasih.